Dandanan ala Pocong tidak selamanya dimanfaatkan untuk hal-hal menakutkan. Di Ponorogo Jawa Timur berdandan ala Pocong justru digunakan untuk membangunkan warga yang tengah makan sahur. Ini semacam Halloween ya jadinya dan sementara itu di Padang, Sumatera Barat, sodara, sejumlah warga lanjut usia berzikir secara khusus selama 40 hari di dalam surau. Di dandani mbak artis, wajah Sony pun siap disulap mirip hantu Pocong. Sony memang didandani untuk membangunkan warga kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur untuk makan sahur. Di depan masjid pun sudah menunggu beberapa pemuda yang tengah latihan memainkan alat musik dari perabotan rumah tangga. Mulai pukul 2 dini hari atau mendekati waktu sahur, mereka mulai beroperasi keliling kampung. Sambil berkeliling alat musik pun ditabuh. Agar yakin warga sudah bangun, mereka sengaja mengetuk pintu rumah. Warga sempat kaget karena saat pintu dibuka, yang membangunkan mirip hantu Pocong. Tradisi ini sudah sering dilakukan. Namun jika mereka mulai berkeliling sejak pukul 2 dini hari, tidak semua warga setuju. Sebab mereka bangun sahur terlalu cepat. Di Padang, Sumatera Barat, sejumlah warga lanjut usia juga melakukan tradisi basulua atau berzikir di Musola Baitul Makmur di kawasan Limau Mani. Tradisi basulua yang sudah dimulai 10 hari sebelum Ramadan ini berlangsung di lantai 2 Musola. Jawaah berada dalam kamar berukuran 2x1 meter yang hanya dibatasi kain dan tanpa lampu penerang. Tradisi berupa berzikir sebanyak 70 ribu kali ini baru berakhir setelah lebaran satu syawal tiba. Tradisi basulua dilakukan pengandut tarekat Naksabandiyah yang jamaahnya tersebar di pinggiran kota Padang. Biasanya pengandut Naksabandiyah ini memulai dan mengawali Ramadan 2 hari lebih dulu dibanding yang ditentukan pemerintah. Meski berbeda, hal ini tidak menimbulkan masalah dengan jamaah lain. Dirgo Suyono dan Aldian melaporkan dari Ponorogo Jawa Timur dan Padang, Sumatera Barat.